Salah satu pembantayan yang paling buruk terjadi di gereja AB Maria Suai Timor Leste. Pembantayan ini adalah aksi pembunuhan masal yang direncanakan terhadap penduduk sipil yang tak bersenjata. Kejadian ini juga merupakan operasi yang dikoordinasikan antara TNI dan anggota milisi Laksaur, Mahidi dan melibatkan pangkalan TNI, seperti kantor Koramil di Salele, Tilomark Koba V, dan kantor Kodim di Suai. Gereja AB Maria adalah tempat di mana warga sipil dari seluruh subdistrik di Koba V mengungsi dari Januari sampai September tahun 1999 karena anggota milisi Laksaur dan Mahidi serta TNI meneror mereka yang dicurigai sebagai pendukung kemerdekaan. Selama konsultasi rakyat, gereja ini menjadi fokus pelampiasan rasa permusuhan pihak pro-otonomi di daerah ini, setelah pengumuman hasil kemenangan pro-referendum TNI dan anggota milisi meningkatkan ancamannya dengan menembakkan senjata mereka ke udara di sekitar gereja. Pada tanggal 5 September, Pastor Dewanto meminta Komandan Polres, Letnan Kolonel Gatot Supyak Toro, untuk menjaga keamanan orang yang berlindung di kompleks gereja, ketika milisi memulai kampanye kekerasan di Kota Suai. Komisi menerima laporan yang mengatakan bahwa pada tanggal 4 dan tanggal 5 September setidaknya lima orang dibunuh dan karena itu arus pengungsi ke kompleks gereja semakin membengkak. Komandan Gatot Supyak Toro meyakinkan Pastor bahwa dia akan mengatur keamanan bagi mereka. Pada hari yang sama, Pastor Hilario Madeira menyarankan masyarakat di kompleks gereja itu untuk mengungsi ke tempat lain karena gereja tidak aman lagi untuk mereka. Sekitar 500 orang meninggalkan gereja dan bersembunyi di hutan terdekat. Pada pagi hari tanggal 6 September tahun 1999, kelompok milisi Laksaur di bawah komando M78 dan M59 berkumpul di Koramil Salele, yang juga merupakan markas milisi. Setelah kedatangan satu truk yang penuh dengan anggota TNI, milisi M78 memberitahu anak buahnya bahwa mereka akan menyerang gereja Abemaria hari itu. Kelompok milisi di bawah M78 dan M59 pergi ke Kodim di Suai, kemudian ke rumah bupati, Kolonel M133. Sore itu, sekitar pukul 14.30, kelompok milisi meninggalkan rumah tersebut untuk berangkat ke gereja Abemaria. M133 mengikuti mereka dari belakang, mengenakan seragam TNI dan membawa senapan. Setibanya, milisi dan anggota TNI mengepung gereja itu, penyerangan dimulai dengan dilemparkannya dua granat ke dalam kompleks gereja yang diikuti dengan penembakan, kemudian mereka memasuki kompleks gereja dan menyerang masyarakat yang berlindung di sana. Mereka membunuh banyak penduduk sipil termasuk tiga pastor, Pastor Hilario Madeira, Pastor Tarsisius Dewanto dari Indonesia dan Pastor Francisco Soares. Feliciana Cardozo menceritakan bahwa para TNI dan milisi memecahkan jendela gereja lalu pintu dihancurkan. Kemudian mereka menyerbu gereja dan memerintah bahwa semua rakyat harus keluar dari gereja dan menyerah. Sebagian orang dari mereka keluar dari gereja lalu TNI dan milisi mulai menembak mereka yang keluar dari gereja tersebut. Ketika TNI dan milisi mulai membakar gereja, mereka melarikan diri ke rumah pastor di samping gereja, lalu Pastor Francisco mengangkat tangannya, dengan mengatakan kepada milisi, cukup, jangan menembak lagi, kita semua orang timur, berhenti. Pastor teriak ketika dia melihat korban-korban yang sudah berjatuhan. Namun milisi tidak perhatikan teriakannya, kemudian seorang milisi, M137, dari desa Raimea di Koba 5, mendekati Pastor Francisco, milisi tersebut berpura-pura untuk peluk pastor, terus mengawal pastor ke gua Bunda Maria, lalu mereka kembali lagi, lalu milisi tersebut menembak pastor, namun Pastor Francisco tidak langsung meninggal dan milisi tersebut mengambil parang dan menikam Pastor Francisco di bagian dadanya baru pastor meninggal. Dan saksi mata Eli J. Gusmaun menceritakan bahwa dia melihat Pastor Tarsisius Dewanto asal Indonesia dibacok oleh milisi di bagian lehernya sampai Pastor Dewanto meninggal. Dan Pastor Hilaryu Madeira ditombak menggunakan bambu runcing. Sekitar 200 orang meninggal dunia dalam pembantaian di dalam gereja tersebut yang dilakukan oleh TNI dan milisi pro Indonesia.